Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung Mimin kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Tapi sebelum mulai, ambil posisi nyaman Intro dulu bosku Demian Maya tampaknya belum siap untuk mengakhiri karir MMA-nya Ia merupakan petarung veteran yang telah tampil sebanyak 39 kali pertarungan MMA profesional di berbagai promotor Perjalanan karirnya sungguh panjang dan telah mengalahkan nama-nama besar seperti Jorge Masvidal Charles Condit Ben Askren John Fitz Dan Kelsonen Kontraknya bersama UFC, Usai setelah kalah dari Belal Mohamad pada bulan Juni tahun ini Presiden UFC Dana White sebelumnya pernah mengatakan bahwa pihak UFC mungkin saja memperpanjang kontrak tersebut Tetapi Maya tidak yakin dengan pernyataan Dana White tersebut Itu telah terjadi di lain waktu Kita semua pernah melihatnya sebelumnya Perusahaan mengubah sikap dan rencana mereka Kata Maya dalam sebuah wawancara dengan MMA Fighting Itu sangat tergantung pada apa yang terjadi di pasar Maya telah dua kali bertarung memperebutkan gelar juara di UFC Dia pernah menantang Anderson Silva di kelas middleweight Dan tujuh tahun kemudian menghadapi juara kelas welter Tyron Woodley Dia gagal di kedua percobaan tersebut Dia berada dalam tiga kemenangan beruntun Atas Liman Good Anthony Rocco Dan Ben Askren Sebelum mengalami kemunduran dengan kalah melawan Gilbert Bans dan Belal Muhammad Dia berkata Keinginanku adalah untuk melakukan satu lagi pertarungan MMA di UFC Aku telah berjuang sepanjang hidup di UFC Itu rumahku Aku ingin melakukan satu pertarungan terakhir di sana Dan kupikir itu tergantung pada apa yang terjadi di Brazil Jika mereka mengadakan petunjukan dengan penggemar di sini segera Kupikir itu akan menarik minat UFC agar aku bertarung Aku menunggu dan melihat apa yang terjadi Tetapi aku ingin bertarung untuk satu pertarungan terakhir Bahkan aku masih berlatih dua kali sehari Semari menunggu keputusan UFC terhadap karirnya Maya juga fokus untuk membina sekolah Jujutsu di Sopaolo Menyelesaikan bukunya Merekam edisi baru podcast dan videonya untuk halaman Youtubenya sendiri Dan menjalankan acara baru menjawab pertanyaan dari penggemar di halaman Youtube resmi UFC Brazil Maya menambahkan Selain itu, aku mendapatkan banyak tawaran untuk berkompetisi di Jujutsu Itu adalah sesuatu yang sangat ingin aku lakukan segera Itu adalah sesuatu yang mungkin akan aku lakukan selain melawan petarung MMA Maya di sponsori oleh Spider Sebuah perusahaan yang mengadakan acara Jujutsu di Korea Selatan Tetapi dia juga telah didekati oleh promotor grappling di Brazil dan Amerika Serikat Kelsonen memiliki promotor di Amerika Serikat Submission Underground Dan dia berbicara kepada aku tentang kemungkinan menghadapi seseorang di sana Kata Maya Aku pikir akan keren menghadapi seorang petarung MMA Dalam pertandingan Jujutsu Karena perhatian yang akan diberikan oleh nama itu Jika aku menghadapi seorang dari generasi baru Jujutsu Dia mungkin memiliki nama di komunitas Jujutsu Tetapi itu adalah hal yang khusus Jika aku mendapatkan seorang petarung MMA Biarkan aku memberi anda sebuah contoh Ketika aku mengirimi SMS setelah pertarungan terakhirku Menanyakan apakah aku tertarik untuk menghadapi Tony Ferguson atau Kamaru Usman Itu adalah jenis pertandingan yang tidak hanya menarik bagi komunitas Jujutsu Tetapi juga MMA Dan semua orangnya menyukai pertarungan dengan cara apapun Maya menjelaskan bahwa dia tidak menerima tawaran Sonen Karena dia baru saja melawan Belal Muhammad di Octagon Dan dia berharap pertarungan dengan Nate Diaz akan terwujud Diaz bersaudara serta Donald Sharon Adalah nama yang menarik baginya untuk pertarungan MMA terakhirnya Di UFC Jika Danawet tidak mendekati dengan tawaran untuk bersaing Maya yang sangat ini berstatus V-Agent Belum akan menutup pintu untuk promotor lainnya Tadi malam Saya berusaha keras Dan sayangnya tidak bisa menampilkan penampilan terbaik saya Tulis Maya di Instagram Meskipun saya frustasi Saya terus mencoba sampai akhir dan itu sudah berlalu sekarang Saya sudah melihat ke depan karena saya tahu waktu berlalu dengan cepat Dan saya tidak akan melakukan ini lebih lama lagi Nate Diaz Saya melihat ke depan Anda di konversi pers Dan saya pikir Anda juga hebat Anda seorang pertarung hebat yang merepresentasikan Jujutsu dan Anda nyata Saya menghargai itu Terlepas dari semalam Saya tahu saya masih memiliki satu pertarungan yang tersisa Dan bukan rahasia lagi bahwa saya merasa UFC adalah rumah saya Dimana saya ingin mengakhiri karir saya Tapi dia juga tidak mungkin menerimanya Sulit untuk mengatakannya Sebenarnya tidak Jawaban awalku adalah tidak Kata Maya tentang pertarungan MMA di luar UFC Aku tidak ingin bertarung di tempat lain Aku ingin berada di UFC Tetapi aku memiliki mimpi besar Untuk bertarung melawan pertarung MMA di Jepang Tetapi rencana pertama Jika Anda bertanya kepadaku Jawabannya Aku akan menjalani laga terakhirku Di UFC Kutuk Maya Di lanjut Mimin ingin kembali mengingatkan Untuk bergabung bersama fanspek radar pertarung Di Instagram dan Facebook Cek aja linknya di kolom deskripsi Selain itu Mimin juga mengajak penonton setia radar pertarung Untuk berkontribusi terhadap Kaya penyelamatan hutan tropis Yang ada di Kalimantan Sebagai salah satu paru-paru dunia Dengan berdonasi di kitabisa.com Link tersebut kami sertakan di kolom deskripsi Tak berselang lama Dari penyataan Maya Yang masih mengharapkan laga terakhir di UFC Segera mengejutkan kita Diperlihatkan berita yang berender baru-baru ini Demian Maya dan Jimmy Rivera Keduanya telah dikeluarkan dari peringkat UFC Karena kontrak mereka yang telah berakhir Kedua pia itu dilaporkan Telah memperjuangkan sisa kontrak mereka Menurut John Morgan dari MMA Janky Dan tampaknya UFC tidak terburu-buru Untuk membawa mereka kembali Aku mendapatkan perhatian Bahwa Maya dan Jimmy Rivera Telah dikeluarkan dari daftar online UFC Berbicara kepada seorang pejabat UFC Yang mengkonfirmasi Bahwa keduanya telah memperjuangkan Kesepakatan mereka Saat ini dan saat ini Tidak terikat kontrak Tulis John Morgan di Twitter Maya khususnya Telah menjadi anggota yang selalu hadir Dalam daftar tersebut Selama bertahun-tahun Secara luas Para penggemar menanggapnya Sebagai spesialis sebesian terbesar Dalam sejarah UFC Namun Karena telah menginjak usia 4 ke 3 tahun Seperti biasa Pihak UFC terutama Danawet Menganggap pertahun tersebut Sudah habis masa produktifnya Selama beberapa waktu Belakangan ini Kita banyak mendengar kabar Pengurusan kontrak dari UFC Pada pertarungan yang dinilai Sudah terlalu tua Kini Rivera Sementara itu Pernah dipandang sebagai Penantang gelar kelas bantam teratas Tetapi sejak kekalahannya Dari Marlon Moraes Dia tidak benar-benar sama Rivera baru berusia 32 tahun Dan dapat dengan mudah Beralih ke promoter lain Tetapi Demian Maya Berusia 40an tahun sekarang Dan ada pertanyaan Seperti apakah Dia masih bisa bersaing Di level elite atau tidak Terlepas dari apa Yang akan terjadi selanjutnya Keduanya memiliki warisan Yang solid Dan sebagian besar Penggemar telah mengakuinya Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune